Jemaah yang sedang salat isya di Masjid Darul Kutsi, Jalan Kinibalu, Palangkaraya, selasa malam dikejutkan. Aksi nekat pencuri yang membawa kabur kotak amal yang berada di dalam masjid. Adi Nugroho, pengurus Masjid Darul Kutsi, mengatakan, aksi nekat seorang pria tidak dikenal membawa kabur kotak amal yang berisi uang ratusan ribu rupiah, terekam kamera CCTV. Pencurian terjadi saat Jemaah sedang melaksanakan salat fardu isya berjemaah dan memasuki rakaat keempat. Melihat Jemaah Hushu menjalankan salat, pencuri mengangkat kotak amal dan membawanya kabur. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku membawa kotak amal ke dalam toilet dan membongkarnya di sana untuk mengambil uang ratusan ribu rupiah. Kejadian pencurian kotak amal berapa tadi? Kurang lebih waktu isya, jadi sekitar pukul 19. Itu saat perlaksanaan salat? Perlaksanaan salat, jadi rekat pertama, rekat kedua tadi, itu kalau kami datang CCTV itu sudah menda-menda di belakangnya. Nah terus pada saat kami rekat keempat, ternyata pas rekat keempat lagi berdiri alfa TH itu, lupanya dia langsung ngambil CCTV. Dengan tempat-tempatnya? Dengan ambil petak amal. Dengan tempat-tempatnya? Dengan tempat-tempatnya. Dibawa ke mana? Dibawa ke WC aja. WC dekat keuduan. Berarti ditemukan kotaknya di WC? Dekat keuduan di WC. Berapa uangnya hilang? Sekitar 300-an. 300-an. Uang receh ya? Uang yang ratusan ribu? Ratusan ribu. Agar ada efek jerah untuk pelaku, pengurus masjid melaporkan kasus pencurian tersebut ke polisi. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abi Manyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.